Nah, keberanian perkawinan, yang tuli dengan yang bisu. Perempuan tuli juga bisu, laki-laki juga bisu, juga tuli. Nah, saya dimuat itu, jadi saya bilang saja, apakah... ...data mereka... ...yang kamu terserikan pertanyaan pertama, selama 6 tahun, apa yang paling membahagiakan itu sebagai hati? Yang paling membahagiakan untuk saya, atau moring-moring yang berharukan untuk berharukan yang berharukan. Yang berharukan untuk berharukan dengan saya, atau kita kata-kata yang berharukan untuk saya. Baik, atau harus saya tanya yang membahagiakan itu, ketika saya terkerasi dalam hati-hati. Itu momen yang paling membahagiakan. Mengharukan juga, jadi berharu-biru. Bahagia dan haru-haru. Haru-haru, bukan halu. Kalau halu itu menjadi halusinasi. Kalau saya yang paling membahagiakan itu, karena mungkin kami berbeda ya. Pak Peradu tutup di seminari, seminari menengah, menjadi anak-anak dari parofi. Bagi saya, momen yang membahagiakan itu, ketika umat mempersiapkan perayaan yang dari sini dengan berharu. Lagu-lagu, itu mempersiapkan perayaan yang baik, dan perjalanan dengan baik. Itu momen yang bahan-bahan kejalanan. Yang mengharuskan itu bagi saya, itu saya kasih, jauh, dan malam hari, harus memberikan pengakuan dosa. Anak-anak, orang tua, atau terobu, mengaku dosa. Itu sangat saya terharu dan terbubah. Mereka tetap perayaan yang sebagainya. Momen yang paling menyedihkan, momen yang paling menyedihkan, ini langsung ditambarnya saya bertanya. Momen yang paling menyedihkan, apa ya? Bapak saya meninggal, tidak begitu juga sedih saya. Ya sedih-sedih. Kami berdua sudah meninggal bapak kami, tinggal bapak kami. Momen yang sangat menyedihkan. Tapi kita bilang dulu, sebagai orang tua kita, bapak tidak jangan nyedihkan. Semoga berhasil berhasil. Ya, bapak saya yang semoga berbahaya. Bapak Agus juga. Bapak Agus saya kenal dengan berhasil. Lagi anaknya ada kekuasaan. Iya. Momen yang paling menyedihkan. Boksi bahas sekali, bayang menentukannya. Bahagia-bahagia terlisak. Apakah terlalu banyak menyedihkan, makanya tidak. Banyak. Bapak-bapak yang paling menyedihkan. Pertama itu, kalau di sini ada, tidak ada yang menyedihkan. Karena memang ya, kadang-kadang, sebab yang terakhir itu, menurut kita-menurut kita. Apa ya? Ya, juga sikirnya. Tapi juga banyak. Jadi, jangan menurut saya. Tapi, jangan menurut saya. Jangan menurut saya. Jangan menurut saya. Kita merasakan bahwa, apa ya, kutbah kita itu, pertama kutbah saya itu tidak baik. Kurang-kurangnya itu. Tidak diperciapkan dengan baik. Dipersiapkan. Dibersiapkan. Karena kalahkan, ketika disudah tampil, sudah berkobat secara langsung. Karena kalah itu juga dari, api-api-api-api. Baru orang kalah juga, ketika sudah sampai kita diperjalanan, sampai di lokasi, di gereja, kita berkobatkan, apa, saminat kita akan berhubung. Hasilnya pun, diperlukan perayaan itu tidak maksimal. Jadi, kita merasakan juga tidak maksimal, menurut perayaan. Saya sedih sekali. Karena, umat kan sekali tinggung ke datang. Menerima maulia dari kita itu, kecuali yang membahagakan, menjual daya itu, bersemangat untuk menjalani hari ini. Setelah kita akan lepas, kecuali yang diperlukan perayaan, tidak maksimal kita langsung. Walaupun ada juga umat yang senang. Tentu-tentu dari kita sendiri, merasa toh, aduh, Tuhan, marahkan saya tidak dapat menjalankan sebuah yang baik, tidak membuat, memberikan, apa, bekal. Ketika yang baik. Baik. Umat yang berbunuh. Tapi itu adalah perayaan. Ketika yang terlukan. Tapi, terlukan itu juga, yang membuat saya sedih, itu, ketika saya tidak bisa berdua bersatu. Ini membuat yang sangat membuat yang sangat membuat yang tidak membuat kita membuat orang yang mereka terkena pesa. Tuhan, bantu ini, bantu itu. kami Tuhan, sudah bersama, lima-lima, Oke, baru, anak saya, tadi, anak saya, itu dia, suam, dia, ya. Sekarang, kan hanya bisa sebatas apa ya tiba saja tapi kalau bisa ada ternyata kalau ada dua uang yang bisa walaupun-walaupun lain mungkin ada kalau kesedihan saya memang tidak ada juga yang terlalu atau mungkin karena saya mungkin ambil prinsip ya kesusahan sehari cekuplah sehari jadi saya tidak ingat-ingat tapi yang paling utama ya ketika saya tidak bisa membantu umat menjalankan diri tidak ada umat yang berkelu saya tidak bisa memberikan hati-hari tapi saya bisa memberikan hatisan atau cara pikir yang baru untuk memahami tidak hanya mendoakan tidak hanya mendoakan tetapi memberikan cara-cara baru cara hidup cara mencari uang yang lebih bersuai lagi itu dia nah ada lagi momen yang mengharukan momen yang mengharukan itu ketika apa ya eh teman-teman kami disini berdua dan titik orang kami pasangan sesini kami ada bruder teman di sana hanya karena dia tahu kami pulang tahunnya mamat butuh waktu untuk berdua untuk berserim saling menajuskan teman kami itu ada lima lagi berada di pulau niat sedangkan kami berada di daratan Kapanuni pulau Sumatera jadi kami mengambil waktu berdua lokasi sekarang ini di lokasi kami di Padang Sinemkuat Aix Dorni ya good good jadi tadi kami sudah mohon doa ke makam Bapak Usbuk kami sudah biara sebenarnya ini mau pengakuan dosa hanya datang masur aduk katakan penerbangan dosa aku untuk menerima pengakuan oke kita lanjut momen yang mengharukan tadi apa lagi masur aduk momen mengharukan itu ketika contohnya lah antar kumun orang sakit iya kan sebenarnya antar kumun orang sakit itu biasanya itu kan tiap pengalaman saya itu ganda juga yang tidak sudah tenta harian lah tadi ketika kita angkat kumun orang sakit mereka itu berlalu menyalamkan lah seperti kalau bahasanya suku pangan yang sangat beda kan di bandiumnya di bandiumnya di bandiumnya selalu di rastolo ya di bandium itu momen yang sangat berharukan bayang kalau kalau orang tua yang tidak menunggu mata penerbangan bahkan luang kita ada di mana kalau misalnya dari kumpul-kumpul mungkin dia tahu 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 nanti luarang-anggap di luarang-anggap karena itu sangat menarikan orang yang sangat berkesudangan yang bahkan kita kata-kata nanti dan itu ya tapi masih tanggir masih mau memberikan memberikan sesuatu kekuatan mata penerbangan yang paling mengharukan itu ini harus perbaiki tempat itu ketika saya memberkati perkawinan yang tulis dengan yang bisu perempuan tulis juga bisu mereka itu tidak sekolah jadi bahasa siarakat juga tidak tahu jadi saya bingung saya juga harus kasih kursi mereka juga kanonik dan saya memberkati ini semua moment yang sangat memperkenalkan bagaimana saya harus ada spontanitas belajar sederhana sih mengatakan apakah kamu dengan kamu bersedia jadi saya buat bentuk lop baru saya buat tangan paling berkaitan terus menanyakan apa baru jump leader jawabannya apakah kamu bersedia pakai jempol jadi dia pakai jempol apakah kamu bersedia kamu kamu bentuk lop ya baru saling berkaitan jawabannya sama mereka itu jempol tidak nah untuk mana ini status liber bahkan kamu bebas belum pernah jadi saya tidak singgul waktu itu jadi saya bilang saja apakah yang datang mereka jadi itu moment saya lalu apa status impotensi kalau impotensi itu tampang apakah bisa apa bisa karena itu kanonik kan harus ditanya apakah impotensi atau tidak jadi harus mereka tidak punya anak dan seperempuan sudah meninggal sudah meninggal mereka hanya berumah tangga satu setengah tahun tidak punya anak jadi itu waktu pesta waktu pemberkatan penuh orang tapi memang itu kampung ya bagaimana pastor akan memberkati dan saya juga bingung orang begitu banyak nah itulah yang mengharungkan saya baru pertanyaan berikutnya sebelum kami lanjut berenang jadi kami harus berenang terus nah ketika akan pergi pelayanan misa atau memungkinkan retret persiapan apa yang biasa pastor Agus lakukan persiapan apalah yang terutama terutama untuk ekaris untuk keren ekaris apa yang kamu siap kekhariskan harian loh ya karena sebenarnya karena itu memang saya pasti pasti saya refleksi jadi dia sepertimanya tapi sekarang itu pasti saya tulis tulis ya tidak pernah saya tidak tulis ke pemberlindungan saya walaupun lagi nanti saya pimpin kekhariskan tidak akan saya kerasa kalau baik saya kalau tidak selalu saya selalu mengenai ekstres tulis kalau tidak poin-poin saya bakal semua kalau hari minggu saya tulis bahkan saudara-saudara bapak ibu saya tulis padahal ini sudah tahun ke-6 ya tahun ke-6 tahun ke-6 masih mendulis bahkan lengkap ya walaupun lalu kemudian saya akan bagi hari saya akan saya akan tak bangun kemudian saya akan biasanya ada kemanasan saya setiap malam pagi ada olahraga pagi yang seperti ini selera apalagi siap pagi baru yang yang pemugaran itu selalu saya sejak pagi kemudian sejarah saya eh tapi dulunya saya minum air panas dulu nampak dia minum air panas minum air panas kalau kita minum air air panas air panas air panas air panas bagian hari air panas kita itu langsung apa lalu lanjung segar berlangsung seperti bergairah bergairah baru minum itu lara kasih tak sedikit mandi mandi setelah itu baru itu pasti saya terlalu menikmati Oke baik itu dari segi persiapan apakah pasur adu pernah harian bersama dengan umat menggunakan sandal atau pakaian yang kurang rapi mengapa dari segitu saya tidak pernah pakai sandal entah sandal yang saya selalu pakai sepagi saya pasti yang bersih kemudian kasulah saya saya mempunyai kasulah yang kudus kira-kira kalau saya punya karistik entah di komunitas seminari entah keluar saya tidak pernah memasai kasulah umum seminari saya selalu punya sendiri bahkan itu persiapan saya jadi hampir sama saya juga untuk perayaan ekaristi walaupun saya akan di parofia di kampung karbong untuk perayaan ekaristi bersama dengan umat saya tidak pernah menggunakan sandal aja apa mengapa saya mau mengajari umat dari saya sendiri dulu saya pakai karistik dengan baik pemakaian yang cepat ya pemikiran saya begini mengapa saya pergi ke pesta saya pakai sepatu pakai kemeja kenapa dengan tuan sendiri saya pakai sandal jadi saya tidak pernah melakukan itu jadi kalau pun saya harus turun ke gunung kita saya itu harus ada sepatu sepatu ada atau skati ada batu kemeja ada batu kemeja selain peralatan bisa jadi lihat di klok saya sebelumnya video saya apa yang saya bahas itu terlalu banyak berat tapi gila karena saya sampai sekarang masih sangat menghargai kemarin dan semoga sampai selamanya terjadi persiapan-persiapan ya khotbah ya sudah pasti berbeda dengan di seminari saya yang di parofi bisa menghadapi bermacam-macam umat segangkan di seminari kan di situ aja anak-anak jadi bisa agak fleksibel persiapan tapi untuk 16 saya berpikir begitu saya mau tunjukkan ke orang bahwa yang dari jalan ke dalam diri saya nampak di luar dengan adanya persiapan ya kulit bersih ya walau saya tidak ada pelembab saya pakai sepatu itu perlu menghargai sederhana sederhana menghargai lima kita ribut-ribut pakaian orang yang sopan ini segala macam ya pastornya pakai sandal lah celananya kelipat-kelipat lah mana jorok lagi saya dulu itu terokok ketika saya merokok tamat tapi tidak waktu anak-anak saya merokok terhadap tidak aku beratur mau tamat saya berhenti dan setelah sekarang saya tidak merokok kalau tidak merokok tidak merokok hal ini mudah jadi saya mengatakan ya keumat ya setidaknya sebelum kita harus berhenti dan lagi merokok atau apa lah ya dimulai dari diri kita sedikit baik sudah terlalu panjang ini sering-sering ini karena kami juga masih harus berenang bruder katanya belum berenang-berenang itu dia malah sudah tidur di pondok jadi orang-orang yang berenang tadi disini bingung yang gue ini bicara apa pacaran atau apa tapi sesudah mereka mengupi seperti pembicaraannya kudus-kudus akhirnya mereka menjauh jadi ada tadi beberapa panjang disini berenang dengan ceritanya jadi kira-kira demikian kalau salah kalau salah diingatkan makernya itu diingatkan kalau salah kalau baik itu dipuji tapi jangan terlalu proteksi tanya Romo dimana sedang apa emangnya istri ya kita pas Oke pasur Agus thank you terima kasih thank you teman-teman yang ada dunia mas ada yang berjalan-deman yang ada pasukius pasor Ferdinand pasor Daniel kalian tidak bisa bersama karena sibuk ya kami juga sibuk tapi kami cari-cari waktu untuk bersama untuk berjaring bersama terima kasih semoga kita tetap semangat bye-bye eh terakhir jangan lupa di subscribe ya di like dan dan bisa supaya semakin bertempatnya nanti thank you jauh